Jadi baru bereaksi setelah Pak Rokowi berubah Jadi apa yang terjadi sungguh menggelikan Menggelikan untuk kita semua Saya merasakan masa Odo Baru Saya juga di penjara masa Odo Baru Ya Terlebih rasanya pada saat itu kita masih lebih bisa bicara Walaupun kita harus penjara kadang-kadang Ya pada saat ini kita bisa melihat Pendapat rakyat juga ditekan Rakyat yang berbeda pendapat Untuk mendukung calon presiden yang lain Diintimidasi Saya kira pada saat yang lah Kita semua Kalau kami adalah Al-Muni UI Dan juga Speed Academy UI Ya Bersuara Bersuara untuk menentang ketidakbenaran ini Dan terima kasih Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dari Ibu Sulis ada 2 menit kira-kira mau menyampaikan Terima kasih Teman-teman semua Tadi disampaikan di dalam seruan Bahwa 1951 sampai 1954 UI punya rektor Mister Supomo Yang adalah juga Salah seorang pendiri bangsa kita Mister Supomo secara khusus Menyampaikan mandat kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia Kita harus merebut kembali Zaman Sriwijaya Yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Karena itu Jangan rusak Indonesia Indonesia pernah menjadi besar Dan jangan rusak hari ini Hanya untuk kepentingan politik sesaat Hanya untuk mementingkan kepentingan nepotisme keluarga Kami tidak akan tinggal diam Kami Sivitas Akademika UI Akan terus mengawasi Apa yang terjadi di luar sana Terima kasih Baik teman-teman Kita mau mempanjang Tapi ini sudah mendekati setelah Jumat Kecuali ada yang mau mengajukan pertanyaan Pada teman-teman saya Silahkan Mas Katanya singkat Singkat aja Saya dari KBA News Juga alumi UI tahun 81 Mau nanya Bagaimana sikap rektor Atas sikap guru besar ini Makasih Saya satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sulungnov dari KBA News Dan saat ini sedang disiarkan langsung di KBA Tok Pertama Terima kasih Mas Pertama Kepada seluruh Sivitas Akademika UI Selamat ulang tahun Ke 74 Terima kasih Hari ini UI bunyi Menunjukkan nyali Tapi kita ingin mendengar Apa langkah setelah ini Ketika Jokowi Menanggapi Yaitu demokrasi Apakah akan menggerakkan seluruh kampus Menggerakkan mahasiswa Untuk turun ke jalan Melihat kondisi negara hari ini Ugal-ugalan Itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk tadi Bapak dari Kak B KBH News Sikap rektor harusnya Anda tanya pada rektor dong Karena rektornya bukan kita Walaupun beliau adalah guru besar Ya pada dasarnya Kami Dewan guru besar Juga mengajak Dari eksekutif Majelis Wali Amanat Dan Senat Akademik Tapi dari Majelis Wali Amanat Kita punya Pak Rinaldi saja Yang datang Dan Pak Freddy tadi Sedangkan yang lainnya Masih sibuk Jadi silakan Menafsirkan sendiri Mana hanya itu Pak Apa yang akan kami lakukan Yang pertama Dari Dewan guru besar Kami sudah berkomunikasi Dengan yang disebut sebagai Majelis Dewan guru besar PTNBH Yang akan Yang sebenarnya telah mencanangkan Akan melakukan Pengawalan terhadap Pemilu Adil Pada dua bulan yang lalu Jadi kami akan melanjutkan Apa yang sudah diikrarkan Pada saat itu Bersama-sama Di seluruh Indonesia Kita ketepuk tangan dong Buat Majelis PTNBH Ya dan kami Masing-masing Maupun bersama-sama Juga akan terus Mengawal Perjalanan pemilu Ya di wilayah kami masing-masing Di fakultas kami masing-masing Di lingkungan masing-masing Supaya kita bisa menikmati Pemilu yang Betul-betul Luber Langsung umum Bebas rahasia Jujur dan adil Itu mas yang bisa kita lakukan Baik Terima kasih semuanya Sekali lagi Atas nama Dewan guru besar UI Dan teman-teman Alumni UI Serta warga UI Saya mengucapkan terima kasih Ati keadilan teman-teman semuanya Semoga negara kita Diberikan Berkah oleh Allah SWT Tetap menjadi negara yang demokratis Yang menjalankan nilai-nilai Pancasila Dengan keseluruhan maknanya Terima kasih Bila itu Bidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih